kemudian terlihat ya disini Jino sudah berhasil membawa Tias sampai rumah sakit kemudian petugas medis pun segera menangani Tias dan mendengar suara Tias yang terus saja merintih kesakitan tentu saja Jino pun khawatir banget ya kalau terjadi apa-apa pada Tias kemudian Jino pun berusaha menelpon Bu Yuni karena khawatir Bu Yuni bakalan khawatir kecarian Tias karena Tias gak ada di rumah tapi ternyata oh ternyata Bu Yuni itu ditelepon gak angkat-angkat ya mungkin Bu Yuni gak bawa handphone atau gak mendengar suara deringnya sementara itu terlihat ya suara Tias yang begitu sangat merintih kesakitan dia meminta kepada dokter untuk menolong dirinya dan harapan Tias adalah semoga saja dokter bisa menyelamatkan kandungannya karena tentu saja sekarang ini Tias benar-benar sangat khawatir kemudian Tias pun meminta kepada Bu Dokter itu untuk memeriksa kandungannya ya sekarang ini Bu Dokter baru tahu kalau ternyata Tias itu lagi mengandung kemudian Tias pun menceritakan kronologi kejadiannya kenapa sampai seperti ini dan sambil menangis Tias pun mengatakan kalau tadi dia melihat darah keluar ya pokoknya berjejer di lantai merah-merah dan disini Tias itu kalut banget ya benar-benar Tias dalam ketakutan ya ketakutan kehilangan bayinya kemudian dokter bertanya kalau Tias ini lagi hamil muda ya kemudian Tias menjawab kalau dirinya lagi hamil 2 bulan dan sambil menangis Tias benar-benar sangat meminta pertolongan Bu Dokter itu untuk menyelamatkan kandungannya dan melihat Tias yang merintih-rintih kesakitan itu tentu saja kita yang melihatnya pun jadi ikutan sakit ya ya Allah kemudian Tias pun berusaha menenangkan diri dia pun atur nafas dan Tias pun berdoa tetapi tiba-tiba Tias lagi-lagi merasakan kesakitan yang luar biasa ya pokoknya sakit banget ya sampai dia tuh berteriak seperti itu kemudian di luar ruangan terlihat Jino yang begitu sangat cemas mendengar suara Tias yang terus saja merintih kesakitan dan benar-benarnya sekarang ini Tias berada dalam ketakutan-ketakutan kalau dirinya keguguran kemudian Tias pun berdoa meminta kepada Allah supaya Allah jangan mengambil anak ini dari Tias kasian banget ya doanya tentu saja kita semuanya jadi sedih banget ya mendengar Tias berkata-kata seperti itu tetapi pastinya benar-benar ketakutan yang mendalam dan harapan Tias sekarang ini adalah kandungannya baik-baik saja dedek bayi bisa diselamatkan di dalam perutnya karena Tias nggak mau kalau sampai harus kehilangan buah hati yang masih ada di dalam kandungannya ini dan hingga akhirnya muncul kata geramat bersambung nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang simak kelanjutannya bersama dengan gugu coba sepertinya bakalan semakin seru ya tetapi harapan kita semoga saja kandungan Tias baik-baik saja semoga nggak ada yang keguguran ya semoga nggak ada adegan-adegan keguguran bakalan sedih banget dong ya kalau Tias sampai keguguran semoga saja nggak amin 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 terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye